Kita awali seputar Bandung dari malam dengan informasi pertama Pemirsa ratusan masa penyusup pada aksi meide diamankan oleh aparat polisi yang rambu petang Ratusan masa yang mengatas maksud kami yang menakan pakaian hitam-hitam dan penutup buka tersebut Melakukan pengerusakan dan melakukan aksi vandalisme Atau mencoret fasilitas umum serta kendaraan warga yang terparkir maupun yang sedang jalan Sebanyak 619 masa yang terdiri dari mahasiswa dewasa 326 Dan mahasiswa di bawah umur 293 Yang menyusup pada aksi meide di kota Bandung diamankan oleh petugas porlestabes Bandung Bekerja sama dengan TNI Sebelumnya ratusan masa penyusup pada aksi buru internasional ini Melakukan aksi pengerusakan di sepanjang jalan dipati ukur dan singa perbangsa Bandung Tidak hanya merusak fasilitas umum Masa yang mengenakan pakaian hitam-hitam dan penutup mulut ini Juga melakukan aksi vandalisme Atau mencoret-coret fasilitas umum juga kendaraan milik warga yang sedang terparkir Menurut Kabit Humas, Polda Jabar, Kombes Pol Truno Yudo Andika Pihaknya melakukan penindakan sebanyak 619 orang terkait aksi demoburu Untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku Di Polda Jawa Barat, kita lakukan penindakan sebanyak 619 orang Dimana kesemuanya ini kalau di porlestabes tidak representatif dalam proses pemeriksaan atau pendalaman Maka sekarang kita akan lakukan pemeriksaan di tempat yang lebih humanis dan representatif Yaitu tempat yang nanti jika luar cuaca hujan dan lain-lain ini Ini lebih bisa terakomodir Termasuk juga dengan masalah makan dan lain-lain Penyidik saat ini sudah kita kerahkan Ada 100 penyidik untuk melakukan proses pendalaman Yang di pickup oleh Direkturat Krim Um, Direkturat Krim Sus Dan juga Direkturat Narkoba yang ada di Polda Jawa Barat Termasuk tim intinya adalah dari porlestabes Bandung Maka dari itu kita lakukan pergeseran Untuk proses pemeriksaan ini di Brimob, Polda Jawa Barat Dimana disana ada tempat yang lebih representatif untuk mengakomodasi sekitar 619 orang yang kita amankan Untuk berapa hari mereka? Ya tentu secepatnya Dalam proses penanganan ini nanti kita akan pilih Mana yang memang menjadi suatu provokasi atau provokatornya Mana yang memang ikut atau terhasut Atau memang juga melakukan tindakan pengerusakan Nanti kita akan lakukan pilihan Termasuk anak-anak Yang anak-anak kita lakukan juga sesuai dengan aturan dasar Sebenarnya ketentuan tentang Undang-Undang Pembangunan Anak Ketua KSPSI Jawa Barat Roy Jinto menyayangkan Aksi Mayday yang tercoreng oleh tindakan Oknum yang tidak bertanggung jawab Buru telah menetapkan aksi Mayday ini adalah aksi damai Tujuan buru pada aksi yaitu hanya menyampaikan aspirasi bukan menciptakan hal-hal yang tidak kondusif Serikat pekerja serikat buru di tingkat Jawa Barat tentu merespon adanya tindakan artis yang menyayangkan Tidak yang tersebut Dimana pelaksanaan aksi Mayday yang sebenarnya kami sudah melakukan koordinasi yang cukup panjang Menyiapkan waktu yang cukup panjang Koordinasi dengan pihak Kapolda, kemudian Pangdam, dan juga Kabinda Bahwa kami sudah menetapkan bahwa aksi kami adalah aksi damai Tetapi tercoreng dengan adanya tindakan-tindakan yang lakukan oleh Oknum yang tidak bertanggung jawab Khususnya ada beberapa mobil, kita sudah catat flag nomornya dan semuanya dengan nama keduduknya Yang dicoret oleh Oknum yang tidak bertanggung jawab Sehingga menyebabkan mobil tersebut harus semua direparasi Itu ada sekitar 15 mobil milik SPSI yang dicoret pada saat kami melakukan long mat dari Monument Penjuangan ke Gedung Sate Dari koopsi juga ada 3 mobil yang dicoret juga Dan ini sangat kita sayangkan Kejadian ini aksi Mayday, aksi buruh, kondusif, aman, tertib Bahkan kita mengubarkan di lebih awal Karena tujuan daripada kami, aksi ini adalah menyampaikan aspirasi Bukan menciptakan hal-hal yang tidak kondusif Dengan demikian tentu kejadian ini kami tentu akan memproses secara hukum Kami akan melaporkannya secara hukum kebaikan kepolisian Agar ini diproses menjadikan efek cerah terhadap siapapun Yang di kemudian hari ketika buruh aksi, buruh melakukan aksi Mayday Tidak ada yang ditumpangi, tidak ada mempatkan momentum Karena bagaimanapun buruh kepentingannya adalah isi perut Tidak ada kepentingan apapun Masa yang ditahun sekarang ini Akan dipindahkan terlebih dahulu untuk diperiksa lebih lanjut ke Markas Komando Brimob Cikeruh Kabupaten Sumedang Agar mereka semua bisa terakomodir Yuana Kurniawan, Bandung TV